Kalau lokasinya saat ini akan dilakukan penembakan, maka akan dilihat situasinya seperti apa tinggal dicocokkan. Biasanya kalau dalam keadaan gelap, itu kalau dibilangkan istilahnya si terpidana itu di bagian dada kirinya kan diberikan tanda. Kemudian komandan regu itu biasanya akan menyenter, tapi kalau mungkin di sini itu bisa dilakukan dengan sinar laser. Dan itu akan mengarahkan, akan mengarahkan tembakan ke situ. Baik, kita kembali ke ECEP Siasa. ECEP sudah bisa ditampilkan di layar? ECEP, sekarang ini pukul 12 kurang 15, apakah kemudian kita bisa mendapatkan informasi terkini? 15 menit lagi, pasti eksekusi yang akan dilaksanakan. Indiarto dan juga pemirsa, saat Anda berbincang tadi, saya mendapatkan informasi yang bisa kami deskripsikan bahwa tim penjemput sudah mulai bergerak, berjalan menuju sel isolasi. Artinya itu dilakukan pada sekitar 10 atau 15 menit yang lalu. Dan tim medis juga sudah berangkat ke lokasi, ke lokasi tempat eksekusi mati dilakukan dan tim pengurus jenazah juga sudah disiagakan di lokasi yang semestinya. Artinya memang sesuai rencana, di atas pukul 00 waktu Indonesia Barat atau jatuh pada hari Rabu, tanggal 29 April ini, eksekusi seperti rencana semula akan dilakukan. Meskipun sekali lagi, kami masih menyampaikan bahwa ini diduga akan dilakukan, karena memang belum ada kepastian sampai detik ini, paling tidak, kapan eksekusi mati akan dilakukan oleh pihak kejaksaan kagum. Tidak seperti yang lalu-lalu memang diumumkan secara resmi. Sekali lagi, Indiato, lokasinya adalah lokasi yang tadi juga Anda deskripsikan di satu lapangan, di mana lapangan tersebut adalah lapangan tempat latihan tembak Pores Cilacap, dan di situ ada satu pos polisi. Tepat di belakang pos polisi itulah tidak jauh beberapa titik yang akan dilaksanakan eksekusi mati pada dini hari nanti, menurut informasinya. Dan apabila tadi persiapan yang saya sampaikan sekitar 10 atau 15 menit yang lalu, artinya diperkirakan para terpidana mati ini sudah dijemput dari satu lapas bernama lapas besi, karena memang 9 terpidana mati dikonsentrasikan di sel isolasi lapas besi, masing-masing lapas berkapasitas 2 orang, dan 2 orang itu berpasangan, artinya dihuni oleh 2 terpidana mati, ada 2 balinain dalam satu sel, kemudian ada juga Mary Jane yang bersama dengan, kalau tidak salah dengan Bello atau Mustafa, saya harus mengupdate kembali, dan beberapa yang lainnya. Kecuali satu, atas nama Sergei, yang karena PK-nya baru diputuskan tadi siang, sehingga yang bersangkutan, meskipun PK tersebut ditolak, tidak masuk dalam daftar yang akan atau yang hendak di eksekusi mati pada pagi dini hari ini. Jika merujuk pada kejadian-kejadian sebelumnya, yang juga dilaksanakan di tempat yang sama, eksekusi, dari pukul 00 waktu Indonesia Barat, biasanya agak mundur sampai ke menit 20, dan kami baru mendapatkan konfirmasi langsung dari lapangan bahwa eksekusi mati sudah dilaksanakan. Sehabis itu, maka dilakukan serangkaian pengurusan jenazah, mulai dari dimandikan dan lain sebagainya, sampai dimasukkan ke peti jenazah, dan lalu bersiap untuk keluar dari kawasan Nusa Kambangan sekitar pukul 3 atau 4 pagi. Jadi butuh 2 sampai 3 jam untuk memastikan selesai persiapan tersebut, sehingga jenazah bisa keluar dari kawasan Nusa Kambangan.